Shalom Bapak Ibu sekalian, ada sebagian dari kita yang menganggap bahwa Tuhan tidak pernah menghukum umatnya. Padahal kalau kita perhatikan Alkitab, sejak awal Tuhan selalu mendisiplin segala kesalahan yang manusia lakukan. Adam ketika buat salah didisiplin oleh Tuhan. Diusir dari Eden, harus menanggung akibatnya. Adam dan Hawa menjadi bisa mati, tadinya tidak bisa mati. Demikian juga sepanjang sejarah manusia. Ada orang-orang tertentu yang melawan Tuhan. Hukumannya juga berbeda-beda. Tergantung kedaulatan Tuhan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan itu sangat adil dan mengasihi manusia. Contohnya Fir'aun. Fir'aun sebenarnya harusnya sudah bertobat. Lima kali mengalami tulah. Kemudian disusul lima berikutnya, jadi sepuluh. Di lima tulah yang pertama Fir'aun mengeraskan hati terus. Lebih dari cukup kesempatan untuk membuat ia bertobat. Tapi ia mengeraskan hati. Lalu Tuhan hukum. Di lima tulah berikutnya Tuhan yang mengeraskan hati Fir'aun. Itulah hukuman Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang melawan Tuhan. Tapi karena sudah keterlaluan Tuhan hukum. Saat itu juga. Ananias Safira menipu Tuhan. Saat itu juga mati. Itu hukuman Tuhan. Tapi semuanya tergantung Tuhan. Hari ini, kalau masih ada diantara kita yang tidak mau berubah. Bandel. Tidak mau belajar kebenaran. Kalau Tuhan belum menghukum itu artinya Tuhan masih mengasihi kita. Masih memberi kesempatan agar kita semua mau berubah. Sebelum tiba waktunya kita menutup mata. Sebab kalau sudah terlambat tidak ada pengampunan lagi. Itulah sebabnya sekarang juga kita mesti introspeksi diri. Apakah kita sudah layak disebut anak bapak di surga? Apakah kita layak diampuni? Sebab orang yang diampuni tapi tetap hidup dalam dosa, ia tidak layak diampuni. Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Jangan menganggap enteng kebaikan Tuhan. Ada orang-orang yang tertentu yang sengaja, nanti saja aku bertobat. Lalu hari itu terjadi stroke, serangan jantung langsung mati. Dan ia tidak sempat bertobat. Salah siapa? Oleh sebab itu Alkitab selalu mengingatkan kita. Ingatlah penciptamu selagi engkau muda. Jangan tunggu tua. Ayo kita buang kesombongan kita. Mari kita rendah hati, mau menerima, mau mendengar firman. Bandingkan satu dengan yang lain. Bandingkan dengan Alkitab, mana yang paling benar. ikutlah yang paling benar. Coba Bapak Ibu lakukan sendiri ya. Jangan kita yang mendikte nanti. Nanti dibilang kita mentang-mentang, kita yang khotbah. Coba diperiksa sendiri. Untuk siapa? Untuk kebaikan kita bersama. Amin ya. Selagi kita masih ada waktu, cepat bertobat. Sebelum hukuman Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.